Pertemuan asistensi tahap ketiga kembali dilakukan kepada Panditia Pelaksana MTK Tingkat Provinsi Kalbar di Kabupaten Landak untuk memastikan perkembangan kesiapan Panditia. Dari asistensi tersebut, Panditia MTK Landak diminta segera melakukan ekspos kesiapan pelaksanaan. Ketua LPTK Kalbar, Brigjen Polisi Purna Wirawan Adi Musa yang memimpin asistensi tahap tiga ini menyebut, Panditia MTK ke-32 Tingkat Provinsi Kalbar di Kabupaten Landak telah menyampaikan kesiapan pelaksanaan kegiatan. Baik kesiapan sarana-prasarana fisik mulai dari lokasi pembukaan dan penutup termasuk lokasi-lokasi perlombaan, Selain itu, untuk kebutuhan-kebutuhan akomodasi peserta juga dipastikan telah disiapkan oleh Panditia mulai dari penginapan, transportasi, konsumsi, dan lain-lain. Dengan waktu pelaksanaan yang tersisa satu bulan lebih ini, Panditia diminta segera melakukan ekspos kesiapan di hadapan PJ Gubernur Kalbar dan pihak terkait lainnya. Dari hasil diskusi kita, mereka menyatakan siap jadi tuan rumah. Insya Allah mudah-mudahan bisa terbuka nanti di pelaksanaannya. Catatan-catatan yang tadi kami memberikan yang perlu segera diatensi adalah bagaimana kesiapan untuk segera melaksanakan ekspos. Nah, ini juga bagian dari untuk promosi tuan rumah, kesiapannya di hadapan PJ Gubernur, kemudian di hadapan perwakilan dari seluruh EFT Gubernur Kalbar nanti. Masyarakat menyukseskan agenda MTK tiga provinsi ini, Kepala Kantor Kemenang Landak, Abdul Bar menyebut, kesiapan kontingen kafilah atau peserta MTK Kabupaten Landak sebagai tuan rumah juga terus dioptimalkan. Doakan dan kepada Masyarakat Belanda, memang ajak hari kita sukseskan, sukseskan Pilkada Damai dan sukseskan MTK tiga provinsi ke-32. Alhamdulillah, tadi dikatakan untuk persiapan kepentingan sarana-pasana sudah 70 persen, ya Alhamdulillah, kafilah juga persiapannya sudah sekitar 70 persen juga, dan sekarang para peserta kita sudah terdata, Alhamdulillah sudah tidak ada masalah, berjumlah sekitar 48 peserta. Selain diharapkan kesuksesan maksimal panditia pelaksana MTK di Kabupaten Landak, para peserta lomba dari Kabupaten Landak juga diharapkan mampu meraih prestasi maksimal kali ini dengan harapan mampu menempati posisi lima besar.